Otomatis, makanya kita berusaha jangan sampai, terutama di pendeleian, di juri, jangan sampai mengecewakan kontesta. Karena di ORIK itu semua berjalan bersama-sama, makanya motonya itu Together Weekend. Oh iya iya, gue ingat, gue ingat. Together Weekend, ya bersama-sama gitu, bersama kita bisa. Nanti semuanya juga sama kita masukkan, dirembung dulu, kita aduh dulu, kita liti dulu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Arena24. 24 gantangan, gaspon. Keren banget. Keren banget sih. Masa iyaloh keren, kameranya yang keren nih. Kok muter-muter kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ORIK, Jaya sarannya gimana? ORIK Jaya, 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 Yes. ORIK Jaya, 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 Yes. Gini nggak? Iya. Dua bintang? Iya. Dan kesuksesan, kejayaan tinggal ada di ujung mata. InsyaAllah. Di ujung mata, sebetulnya sudah di Jaya sudah sukses. Amin, amin, amin. Apalagi, ya mohon maaf, saya baru hari ini dengar kabar, dapat juga bahagia, bahwa Kang Adang Aji ini menjadi ketua harian. Oh, iya, iya. Dari ORIK Jaya. Betul, betul. Selamat, Kang Adang. Terima kasih, terima kasih. Ini, betapa panjang waktu yang sudah diluat? Iya, iya. 6 tahun lebih di ORIK. 6 tahun lebih di ORIK? Iya. Sebagai ketua harian? Nggak. Kalau terjadi ketua harian, sejak... Mart... 2000? 23 maju. Oh, baru ya? Baru. Ya, sejak ke... Apa, mundurannya Pak Suriono. Oh, ada perombakan lah. Ada perombakan. Dan Kang Adang akhirnya menjadi ketua harian. Betul, itu juga karena saya ditunjuk ketua umumnya kembali ke Pak Kiki. Pak Kiki, karena Pak Kiki itu tidak bisa langsung ke lapangan. Ya, nggak bisa mobile lah di bawah. Nggak bisa mobile di bawah. Nah, dia akhirnya, dia udah menunjuk ketua harian. Kebetulan, saya sepertinggalan Pak Suriono itu, saya yang lebih tahu sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Setelah 6 tahun ada di ORIK? Setelah 6 tahun ada di ORIK. Kalau di Kiprah di dunia perburuan, udah berapa tahun? Saya tahun 89 mulai jadi juri itu. Saya aja tahun 2000-an bikin lomba udah Kang Adang ya. Betul, betul. Dulu, lomba-lomba independen ya? Bagaimana ya, begitu panjang beliau berkipta di dunia perburuan, dan ketika mendapat posisi yang terhormat sebagai ketua harian di ORIK Jaya, ini kan sebuah pencapaian yang menurut saya sudah luar biasa. Karena ORIK Jaya ini kan secara produk, sudah nasional, dan secara IO sudah merambah ke seluruh wilayah Indonesia. Dan Kang Adang disitu ada sebagai ketua harian. Aduh bro, ketua harian itu yang punya. Ketua harian itu yang punya. Sebagai ketua umum, Pak Kiki ya bisa dapat informasi, agak sulit lah kata-kata. Ini yang punya, yang bisa mewakili organisasi secara keseluruhan. Dan disitu ternyata ada masyarakat juga. Ada, masyarakat juga sebuah sekjen. Iya kan? Ini sama-sama orang priangan, ini kan tambah klop nih. Alhamdulillah. Dan saya kebetulan dengan Pak Haji Asep itu, ya sejak tahun 2000-an lah. Kita bekerjasama sebelum beliau ke BNR, ke RI. Lebih dulu mengenal saya beliau. Iya kan? Di Garut. Dan akhirnya, setelah dulu ada di BNR, ada ya. Terus di ORIK. Jadi ada satu organisasi yang gak pernah disambangnya oleh Pak Sebud, itu harus betul nggak? Enggak saya sebut namanya. Langsung ke ORIK. Ini kan keren banget. Nah tuh gini, sebagai ketua harian, tugas Kang Adang sekarang apa sebetulnya? Ya, intinya memantau DPW-DPC se-Indonesia, termasuk merangkum atau mendengarkan keinginan-keinginan dari DPW-DPW. Dan di kami, semua permasalahan atau keinginan dari DPW-DPC se-Mesantara itu ditampung dulu di namanya di pengurus harian, I.I.? Nah, nanti termasuk masalah support-support. Oh, iya, iya, iya. Tiap lapangan, itu karena di ORIK itu alhamdulillah masih ada support untuk namanya Grand Open. Oh, sponsor situ tetap dikeluarkan. Tetap dikeluarkan, ada, ya. Nah, itu untuk yang baru, yang baru opening, yang launching, dan lapangan-lapangan yang terus reguler untuk labberan itu selalu. Dan di ORIK itu karena kita itu menyambung sebagai hidupnya organisasi itu dari produk. Iya, iya, iya. Hidupnya, makanya kita harus bersinergi dengan produk. Dan salah satu itu, kalau ada sangkar wajib, pasti disupport sama pusat itu berupa uang. Sebetulnya ini bukan hal yang mudah ya dilakukan. Kita harus membangun brand ORIK sebagai produk, dan membangun brand ORIK sebagai organisasi perburuan ini sulit loh sebetulnya. Menurut saya loh. Tapi ketika ini memang dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman seperti yang ada, kan, ya menjadi mudah ya. Alhamdulillah sih, dimudahkan sebenarnya berkat teman-teman semuanya. Iya, soalnya begini bro. Ini Kang Adang, seller ORIK, apa, juri ORIK sih. Ya ternyata memang, mau tidak mau itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan, kita harus sinergia antara produk dengan harus. Jadi Kang Adang tanpa sungkan, tanpa malu, produk ORIK Jaya terbaik, sangkar terbaik ORIK Jaya. Gowel, ini keren banget. Ya, Alhamdulillah. Dan pada akhirnya kualitas dari produk juga, kan, tidak bisa asal buat juga ya. Betul, betul. Karena kualitasnya ya. Kita ada quality control-nya, kita ada. Ada quality control-nya. Banyak yang masuk produk to ORIK, tapi di, di, kualitasnya di cek dulu, jangan sampai, ya, merusak pelanggan, ini kan pelanggan, pasti kita quality control ada. Ada ya? Ada, ada. Dan kadang tahu itu ya? Tahu, tahu. Ya, soalnya jangan sampai, ini sebagai satu produk, ini sebagai organisasi, ini yang menuju kemari, ini ya, gini ya. Nah, jangan sampai begitu. Kita harus terus bersinergi. Produknya laris, I.O-nya diminati, kicomannya seneng, berbaginya kan asingan, karena menurut saya saling menyangkut ya. Kalau kami di organisasi, penjuriannya itu diminati, dicintai kontestan, otomatis produknya pun akan meningkat. Otomatis? Otomatis. Makanya kita berusaha, jangan sampai, terutama di penilaian, di juri, jangan sampai mengecewakan kontestan. Terus gini bro, Kang Adang ini, ketika kita jadikan salah satu sumber, kita berdikusi dunia burung, ini tepat yang tepat, menurut gue ya, karena pengalaman itu benar biasa. Saya sempat ngomong ke Pak Sekgen, Pak Haji Asyed Bedor, Paji, ini lima tahun lagi, Origaya sebagai suatu produk, dan Origaya sebagai suatu organisasi, lima tahun ke depan, mulai dari ini, ini akan betul-betul secara masih menguasai Indonesia. Amin, amin, amin. Itu menurut penilaian saya. Jujur, kalau dari Kang Adang, mungkin lebih cepat lagi, ya, saya terus berusaha. Intinya ke arah situ. Kita dari EO-nya, jurnya dicintai, otomatis produknya meningkat. Kita harus bersama. Karena di Orig itu, semua berjalan bersama-sama. Makanya motonya itu together weekend. Oh, iya, iya, iya. Gue ingat, gue ingat. Together weekend. Ya, bersama-sama. Bersama kita bisa. Ya, itu. Jadi, nggak ada kayak Pak Kiki juga. Mau dari memasukkan, mau kita rempukan, intinya lebih. Tidak ada yang paling terapa. DPW? Dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan ujung timur, perbentuknya sudah banyak? DPW itu ada 18 DPW kita. Terjauh? Terjauh itu di Manado. Manado itu ujung timur juga lah. Iya, timur. Di Sulawesi Utara. Di... Kesininya Lombok. Lombok. Timur juga Lombok. Lombok. Sumateranya? Sumateranya baru sampai ke Tanjung Pinang, Kepri. Kepri. Aceh, Medan belum? Belum. Terbuka lagi ya? Medan pernah, udah pernah. Caman karena mungkin dia itu kebanyakan pekerja. Oh iya, iya, iya. Jadi memfakumkan diri untuk sementara. Tapi insya Allah, mau akan lagi dinaikan. Kalimantan? Kalimantan Barat. Ada ya? Ada. Kalimantan Utara. Terus, misalkan ada yang nonton video ini ingin lebih jauh tahu tentang Oleg Jaya ingin bergabung menghubungi siapa? Menghubungi pengurus harian kita. Ada. Ada. Nomor teleponnya tahu kan? Ada. Berapa nomor teleponnya? 0811 990752 atau ulang seponjon atau ke Pak Sekjen. Itu gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Nanti semuanya juga sama kita masukkan dirempuk dulu kita aduh kita dituliti dulu kalau memungkinkan jadi salah satu ada DPW itu mempunyai lapangan mempunyai juri oh iya iya dikasih arahan-arahan apa yang harus disiapkan lah betul-betul Kang Adang terima kasih banyak kalau sepaktunya dan semoga Kang Adang bersama Oleg Jaya makin sukses amin dan Kang Adang juga syarat pribadi sehat lalu dan teman-teman juri ini betul-betul 100% bisa mengusung amin sehingga tambah diminati siap sekarang terima kasih banyak sama-sama Bang Colik juga sehat selalu ya sukses selalu kita teman lama soal aduh aduh orang gaya jaya 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 jaya